Hai Nah teman-teman ketemu lagi dengan saya landong elit kali ini saya akan menyetek batang murbeh yang mana akan saya gunakan sebagai bahan bonsai mame tentunya kecil aja alat-alatnya seperti biasa gergaji ini gunting bonsai pisau kalau nanti memang perlu untuk membelah atau memotong dan juga pot saya ini cuman pakai dua pot aja nanti selebihnya batangnya kita setek ke langsung ke tanah saja oke teman-teman seperti biasa potnya dikasih ini kerikil-kerikil kasar dulu di bagian dasarnya supaya sebagai penyaring media saat nanti melakukan penyiraman agar tidak ikut terbawa air keluar dari pot dan juga sebagai filter juga bagi untuk ini memperlancar eh lubang keluarnya air di pot agar tidak tersumbat tanah media oke teman-teman langsung saja kita menuju pohon yang akan kita potong nah ini pohonnya oke ikuti terus saya akan lakukan pemotongan nah teman-teman ini pohon yang akan kita potong cabangnya dan kita setek oke coba saya pilih dulu cabangnya percabangannya ini nanti oke teman-teman kayaknya saya akan ambil cabang yang ini cabang yang ini ya langsung saja kita potong nah teman-teman seperti ini batangnya kita pilih dulu kita potong-potong dulu sambil kita pilih cabang-cabangnya buat api biar ada pendek-pendek dan mudah dalam larutan penyetekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman biar lebih jelas videonya saya dekatkan ini alat-alat yang kita butuhkan pisau yang tajem penting gergaji pisau ini nanti untuk yang ini teman-teman karena ini bekas gergaji jadi jaringan kambiumnya ini rusak karena gergaji itu makanya dua arah sehingga ini terkoyak jaringan kambiumnya rusak maka biar untuk memperkecil untuk memperkecil resiko tidak keluar akar maka kita kupas di ujung sini tidak kupas seperti ini nah ini nanti tempat keluar akarnya nah seperti ini teman-teman teman-teman ini nanti untuk tempat keluar akarnya kita bersihkan bekas gergajinya jadi kita sayap motor seperti ini kalau teman-teman di rumah punya bawang merah itu teman-teman bisa menggunakannya sebagai perangsang akar kebetulan saya ini tidak punya dalam menggunakan bawang merah teman-teman bisa kita kupas bawang merahnya atau dipotong menjadi dua kemudian dioles-oleskan disini tunggu sampai agak mengering sekitar 15 menit atau 20 menit kemudian baru kita tanam dalam media seperti itu penggunaan ini perangsang akar dari bawang merah teman-teman kita lanjut ke seleksi batang lebih lanjut oke kita potong dulu kita kurangi daunnya sebanyak mungkin oke ini mungkin daun sini bisa kita sisakan seperti ini teman-teman kita tinggal memasukkan ke dalam tanah kita lanjut ke yang berikutnya yang ini kita lakukan pemecahan batang kalau digunakan untuk bonsai kalau mau kita pakai buat bonsai biar tampilannya bagus maka batangnya biar bisa ngepain pembesaran batang bawahnya bagus maka kita lakukan pemecahan batang ya seperti tadi ini sayat-sayat seperti itu kemudian kita pecah menjadi empat batangnya seperti ini teman-teman kita pecah seperti ini seperti ini karena daya hidup dari murbea ini cukup bagus tidak apa-apa dilakukan seperti ini ini nanti tujuannya pangkal batangnya ini biar agak gede kemudian lama-kelamaan ini nanti akan menutup tertutup oleh tambium dan nampak batang bawahnya besar setelah seperti ini kita ganjal menggunakan batu biar dia tetap megar tidak mingkup lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tinggal nanam jadi nanti harapannya bonggol bawahnya ini menjadi besar kemudian mengecil 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 ke arah ujung oke mungkin ini terlalu panjang kalau dirasa terlalu panjang bisa dipotong lagi cuma seperti itu teman-teman karena ini mulai gerimes kita pindah ke dalam ruangan saja oke kita sudah pindah ke dalam ruangan karena di luar hujan kita lanjutkan ke dalam ruangan nah seperti ini misalkan teman-teman ingin membonseh oke teman-teman ingin mengispose bagian mana kita bisa sekalian melakukan seleksi cabang oke jadi mana yang kiranya teman-teman tidak pakai bisa teman-teman ambil atau potong oke kita lanjut saja ke berikutnya untuk caranya seperti ini tadi ya teman-teman semoga teman-teman semua menjadi paham ini tujuannya untuk memperbesar batang bawah dan juga ini untuk mengantisipasi jika kita tanam dengan metode seperti ini seperti ini ini timbul jamur di sini atau pembusukan di sisi sini ini akan bisa menyebar keliling sehingga menyebabkan tumbuhan ini tidak bisa keluar akan dan mati nah ini salah satu juga cara mengantisipasi hal tersebut jika salah satu terjadi jamur dan pembusukan paling tidak akan berhenti di sini dan yang tiga ini akan terselamatkan dan bisa keluar akar seperti itu teman-teman tujuannya tujuan sampingan lah kalau memang tujuan utamanya juga tetap memperbesar akar ini dan untuk ini dan yang lainnya tekniknya sama saja seperti ini akan saya belah empat seperti ini tangkal batangnya jadi kita lanjut saja ke penanaman jadi seperti ini sudah bisa kita tanam kenapa ini tidak saya belah ini dikarenakan batangnya sini sudah pecah kalau saya belah lagi saya takut pecah nanti nah teman-teman sekarang kita masuk ke cara penanamannya karena cara seteknya juga semua hampir sama saya pikir beberapa tadi juga cukup jelas menjelaskan cukup jelas untuk mengetahui caranya sekarang untuk penanaman saya ini menggunakan media pasir kali saya capur dengan tanah liat untuk pertama kali tanam itu jangan dikasih pupuk dulu kecuali pupuk kompos daun ya teman-teman kalau untuk pupuk kandang sebaiknya jangan dulu dan untuk pupuk kompos daun pun saya rasa sebaiknya juga jangan dulu nanti pemberian pupuk dilakukan setelah tanamannya hidup sehingga oyotnya perakarannya sudah jadi akarnya sudah pada tua-tua kita siap tanaman siap untuk dikasih pupuk nandang atau pupuk kompos oke teman-teman untuk nanamnya siapkan tataan seperti ini nanti penempatannya seperti ini di dalam media tanah tujuannya apa tujuannya ini untuk perakaran nanti yang keluar baru ini tadi ini tidak langsung turun ke dalam tanah sehingga perakarannya akan melebar karena untuk tampilan bonsai nanti kaki-kakinya akan terlihat bagus itu satu yang kedua karena ini adalah tanaman hasil setek jika teman-teman nanti ditanam di pekarangan kalau dikasih ini dan akarnya menyamping sehingga pohon ini penopangnya akan kuat karena ini setek pastinya ini tidak mempunyai akar tunjang akar tunjang yang terus kebawah sehingga akar tunjang itu merupakan penopang kekuatan berdirinya batang karena ini hasil setek tidak punya maka akarnya kita bikin menyamping ini tempatkan di sini dulu di dalam pot yang telah kita siapkan media seperti ini ini nanti ini selasanya masih ada nanti akar-akarnya setelah melewati sini akan masuk ke dalam setelah seperti ini belikan sedikit media lagi untuk melapisi atasnya nah seperti ini teman-teman seperti ini cukup tertutup saja setelah itu tempatkan di tengah-tengah kemudian ditutup dengan media kemudian tekan pinggirnya agar tanaman ini bisa berdiri dengan kokoh, tidak mudah roboh jika nanti tertiup angin. Setelah ditanam seperti ini, nanti tempatkan di tempat yang teduh, jangan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, karena nanti akan terlalu panas, terlalu banyak penguapan, akhirnya mati. Seperti ini teman-teman, teman-teman setelah seperti ini bisa melakukan penyungkupan. Lebih baik itu memang dilakukan penyungkupan, karena untuk timbul tunas itu kalau dilakukan penyungkupan, lebih cepat daripada tidak dilakukan penyungkupan. Nah, tempatkan di tempat teduh, jauhkan dari ayam, kucing, atau apapun yang setiranya nanti dapat membahayakan atau mengganggu berdirinya tumbuhan ini, karena ini baru tanam, dia baru melakukan pembentukan datang. Oke teman-teman, seperti itu, mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah, ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hasil setek murbe saya, yang juga tanpa melakukan penyungkupan, dan tanpa menggunakan perangsang akar, saya taruh di tempat teduh dan sudah hidup. Ini mungkin sudah 12 hari, ya 12 hari sekarang ini usianya. Nah, ini teman-teman, murbe-murbe hasil setekan tanpa menggunakan perangsang akar, dan juga ini saya eksperimen, tidak saya sungkup. Nah, ini sudah mulai keluar tunas-tunasnya banyak. Ini membuktikan kalau murbe itu daya hidupnya sangat kuat. Saya memang melakukan penyetekan, saya uji coba, yang lain saya taruh di tempat teduh, tanpa sungkup juga, dan ini saya taruh di tempat terbuka. Nah, yang di tempat terbuka saja seperti ini, mari kita lihat yang di tempat teduh, di tempat teduh. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman, yang satunya saya taruh di sini, ini yang di tempat teduh. Usianya sama, kalau tidak 12, ya 13 hari murai dari penyutingan ini. Nah, seperti ini, ini medianya tanah, saya campur pasir, yang ini medianya pasir murni. Nah, ini juga mudah mulai keluar tunasnya. Oke, teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.